Presiden Iran Masaud Fezeskian menyerukan persatuan yang lebih besar diantara negara-negara muslim yang menekankan bahwa perpecahan telah memungkinkan Israel untuk melanjutkan kejahatannya di Palestina dan Lebanon. Fezeskian mengutuk kekejaman Israel di Gaza dan Lebanon dengan mengancam Amerika Serikat dan negara-negara barat karena mendukung Israel seraya mengklaim memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Fezeskian berpendapat bahwa negara-negara barat berbicara tentang martabat manusia tetapi terlibat dalam mendukung rezim kriminal. Fezeskian pun menyebutkan negara-negara barat sama sekali tidak memahami konsep-konsep tersebut. Presiden Iran mengkritik negara-negara barat karena membuat janji-janji kosong. Lebih lanjut dirinya meminta Iran untuk menahan diri dalam menanggapi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel di Teheran pada Juli lalu dengan imbalan gencatan senjata dan berakhirnya genosida Israel di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!